Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya, Cek Guer pada kesempatan kali ini saya akan membuat roti pisang benjar ala Cek Guer teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya siapkan wadah dan masukkan 100 gram gula pasir 1 sendok teh garam 500 ml santan 2 lembar daun pandan disimpul rebus sampai santan mendidih dan jangan lupa selama merebus sambil diaduk-aduk supaya santan tidak pecah setelah santan mendidih matikan api dan diamkan santan sampai hangat kuku lelehkan 50 gram margarin dengan cara ditim ketika margarin sudah 80% leleh matikan api dan lanjutkan mencairkan margarin tanpa menggunakan api ini akan menjaga warna margarin tetap kuning cantik dan juga harumnya tidak hilang sehingga ketika dibuat kue akan menghasilkan kue yang juga berbau harum disini saya menggunakan pisang tanduk yang sudah sangat matang kalau dikupas kulitnya beratnya kurang lebih 500 gram pisang tanduk meskipun kulitnya sudah menghitam seperti busuk tetapi kondisi buah di dalamnya masih sangat bagus bahkan dengan kondisi kulit yang menghitam seperti inilah pisang tanduk biasanya sudah sangat manis kalian bisa menggunakan jenis pisang apapun selanjutnya pisang saya belah menjadi 4 bagian dan saya potong kecil-kecil siapkan wadah dan masukkan tepung terigu 300 gram 1 saset kecil vanili buku 1 butir telur tuangkan santan yang sudah kita rebus dan kita diamkan sampai hangat secara bertahap masukkan margarin cair aduk sampai tercampur rata masukkan pisang yang sudah dipotong karena kebetulan saya memiliki kelapa muda maka saya serut kecil memanjang dan saya masukkan ke dalam adonan serutan kelapa muda ini saya buat dari 1 butir kelapa muda atau degan yang tadi diambil airnya dan masih tersisa buahnya aduk adonan sampai semua bahan tercampur rata supaya kue berwarna kuning cantik dan tidak berwarna pucat saya tambahkan sebucuk sendok teh kunyit bubuk teman-teman boleh memakai boleh menggunakan atau boleh juga tidak selanjutnya aduk adonan sampai betul-betul tercampur rata dan warna kuningnya juga merata jangan lupa cek rasa untuk bisa menyesuaikan tingkat manis dan asin yang diinginkan kekentalan akhir adonan adalah seperti ini tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer diamkan adonan sesaat kurang lebih 30 menit dan ini adonan setelah saya diamkan lebih mengembang agak mengental sedikit dan jajak ini rasanya juga sudah pas asin dan manisnya kue yang dihasilkan ketika adonan didiamkan terlebih dahulu akan lebih empuk nantinya panaskan cetakan dan olesi dengan margarin tipis-tipis selanjutnya tuang adonan ke dalam cetakan ini saya tuang penuh saja karena kue ini tidak begitu mengembang kemudian kita lanjutkan memanggang kue sampai kue permukaan bawahnya berwarna kecoklatan ketika kue permukaan bawahnya sudah berwarna kecoklatan dan permukaan atasnya sudah set maka kita bisa membalik kue kemudian dilanjutkan memanggang kue sampai kue matang dan kedua permukaan berwarna kecoklatan kue matang dan siap untuk diangkat lanjutkan memanggang kue sampai adonan habis dan inilah hasilnya roti pisang banjar ala CQR kuenya cantik teksturnya juga empuk meskipun sudah dingin kue ini tetap empuk dan juga lembut dengan tambahan kelapa muda membuat kue ini semakin enak dari satu resep ini bisa dihasilkan kurang lebih 22 buah kue roti pisang banjar ala CQR kue ini sangat enak apalagi dinikmati ketika masih panas atau masih hangat teman-teman wajib untuk mencobanya ya terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya sampai bertemu lagi di lain video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati